Polres Pacitan terus melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Salah satunya dengan melaksanakan operasi pamor kris yang dilakukan oleh Sri Kandi Polres Pacitan Rabu Pagi. Sri Kandi Polres Pacitan melaksanakan patroli motor penegaan protokol kesehatan dengan mengunjungi tempat-tempat keramaian. Selain itu, para petugas juga membagikan masker karena lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur saat ini mulai naik. Polwan dengan nama kita namakan Sri Kandi Tangguh Pamor Keris, patroli Polwan untuk menegakkan protokol kesehatan juga mengecek kelangkaan minyak goreng yang sedang marak. Dimaksudkan adalah dengan adanya Polwan dengan wanita diharapkan masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan yang diingatkan menggunakan masker, menjaga jarak tersebut lebih patuh. Karena wanita itu adalah sosok yang dihormati oleh para laki-laki dan juga apalagi sesama wanita tentunya juga apabila kesamaan gender itu juga diharapkan bisa lebih saling memahami. Dan untuk minyak goreng, dia mengecek ke minimarket-minimarket, keberadaan minyak goreng, harga minyak goreng. Itu juga untuk paling tidak membantu patroli-patroli lainnya yang memang ngecek apabila sering kita cek dengan harapan tidak ada pelanggaran. Karena niatnya itu sudah hampir terkikis ataupun tidak ada karena kesempatannya itu mulai kita batasi dengan kita cek, cek, cek. Selain melakukan operasi protokol kesehatan, dalam operasi ini juga mengunjungi pasar modern di Pacitan untuk memantau ketersediaan dan harga minyak goreng yang masih tinggi. Di salah satu pasar modern tampak sejumlah warga berebut minyak goreng yang baru tiba. Di mana satu liter minyak goreng bersubsidi masih dihargai 14.000 rupiah. Sementara warga hanya boleh melakukan pembelian minyak goreng 2 liter saja. Warga pun berharap harga minyak goreng kembali normal. Emang sekarang sudah langka Pak? Wess, di mana-mana nggak ada Mas dari minyak. Susah. Berapa Pak satu? Satu ini disini kayaknya 14.000. Satu liter 14.000. Terus ini berapa liter? 2 liter. Yang 2 literan. Dengan kelangkaan minyak ini Pak? Minyak gorengin tanggapan dari masyarakat gimana Pak? Sangat ini. Salah Tunggu itu memberatkan ya? Iya, memberatkan. Kami kan berdagang gurengan. Harapannya ke depan Pak Pak? Ya, harapannya ke depan. Kalau bisa ya minyak di... Dilancarkan lagi. Stabilkan. Nah, distabilkan ya. Sebenarnya cukup membantu sih bagi masyarakat. Karena kan sekarang kan masyarakat sudah mulai lalai buat pakai masker kan. Jadi, dengan adanya Sri Kandi tadi, itu juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sekaligus tadi kan kalau nggak salah ada sidak minyak juga di sini. Soalnya kan kebanyakan itu ada isu-isu minyak ditimbun itu kan. Jadi untuk menertibkan masyarakat juga sih. Sebenarnya bagus. Operasi Pamor Keris Sri Kandi Polres Pacitan ini akan dilakukan setiap hari termasuk pemantauan harga minyak goreng di pasaran. Hal ini guna memastikan tidak ada oktum yang melakukan penimbunan di tengah kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng. Edwin Aji, JTV, Pacitan